This could be us, so back to what i would say This could be us Hello hello guys, welcome to channel Oetensei Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya, biar ketinggalan sama update-update Mimin Kiklannya jangan di skip, ujajan Mimin, oke Mimin nebeling aja ya guys, ini cerita komiknya 6 anak jenius nih guys Komiknya si Sufu Ini lagi ada di kediaman Sufu nih guys Sufu mukanya bete banget disini guys Bener saja itu masih tidak berhasil katanya gitu guys Semua anak-anaknya kan lagi pada sibuk, jadi gak peka kalau mamanya itu lagi Bad mood guys, cuman ada satu yang si peka banget itu, itu si Sufu guys Mengapa ibu terlihat tertekan sepanjang waktu, ada si Sufu nih guys Sudah waktunya untuk mencari ayah katanya gitu guys Tekan 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 nomor Lanjutkan Lanjutkan Ayah Ayah bener-bener menolak teleponku, jangan bilang aku udah tidak disintai lagi katanya gitu guys Ayah juga lagi bintek guys, jadinya Kalau telepon selain sufu, pasti gak bakal diangkat sama dia Cuman kan si ini pinter nih, dia gak kehabisan akal guys Terus akhirnya dia nyamperin sufu, minjem teleponnya si Sufu nih guys Buat nelfon si Jangje Dia minjem telepon ke ibunya, bilang kalau teleponnya dia Lagi ada masalah guys Di kotaknya Ibu tidak menambahkan nomor teleponnya itu bener-bener estetrik Di nomornya si Jangje gak ada guys, di telponnya si Sufu Tapi beda, kalau di nelfonnya si Jangje sufu itu namanya nomor satu guys Nyonya menelpon presiden pasti karena merindukannya Presiden pasti akan meletakkan pekerjaan dan pulang Asisannya senang nih guys Bisa pulang cepat kali pikiran dia gitu Aku adalah hatu kecil yang cerdas Ayah, ibu sedang dalam suasana yang buruk Kapan kamu kembali? Kata si Su Su nih guys Tunggu Aku di rumah katanya Si Jangje nih ya guys Terima kasih Terima kasih. Terus enggak lama sih Jeng-jeng pulang nih guys. Skripnya sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk merekamnya sekarang. Si Sufu lagi masih galau sama pekerjaannya dia guys. Liwei dan Enro sangat percaya padaku dan ingin maju dan mundur bersamaku. Tapi sekarang aku hanya bisa duduk disini dalam keadaan linglung, tidak ada kemajuan sama sekali. Su Li sudah mulai syuting. Jika ini terus berlanjut aku pasti akan kalah. Lagi galau nih guys. Tapi enggak lama nanti si Jeng-jeng datang nih guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton